Sampah di kota Mamasa, Sulawesi Barat, menumpup di mana-mana karena tak diangkut petugas kebersihan. Salah satunya di Jalan Dema Tande, Kelurahan Mamasa tepatnya di depan lapangan tenis Mamasa. Selain itu juga terdapat bak sampah sudah penuh di Jalan Dema Janang, Kelurahan Mamasa tepatnya di depan SD001 Mamasa. Juga bak sampah di depan puskesmas Mamasa. Tiga titik bak sampah sudah penuh sudah berhari, hari tak diangkut oleh petugas kebersihan. Akibat bak sudah penuh, sampah tersebut berhamburan. Kepala Dinas Lingkuhan Hidup, DLH, Mamasa, WLM, mengaku petugasnya tak mau angkut lantaran gaji mereka belum dibayarkan. WLM menjelaskan, sejak tiga bulan gaji tenaga kontraknya di DLH belum terima gaji sehingga mereka tak mau angkut sampah. Kata WLM, tenaga kontrak yang belum menerima gajinya di DLH sebanyak 58 orang. Dengan begitu kata dia, kalau tidak dibayarkan mereka terancam bakal mobok kerja dalam waktu lama. Ada pun besaran gaji kata WLM, untuk perbulannya setiap orang ialah 1.750.000 rupiah. WLM mengaku, sebelumnya administrasi dinas tentang pembayaran gaji petugas kebersihan telah beres untuk pengajuan kekeuangan. Namun belum respon dari pihak keuangan pemkap Mamasa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.